Pemirsa Televisinet.com Oleh-oleh adalah pusat oleh-oleh di kota Bandung Di dalamnya banyak banget produk-produk UMKM di Jawa Barat Seperti supermarket gitu loh, isinya oleh-oleh semua Semuanya khas Bandung dan Jawa Barat Nah, kita akan mereview satu produk oleh-oleh Bandung di Oleh-Oleh Pemirsa Televisinet.com Kembali lagi di program acara oleh-oleh Bandung di Oleh-Oleh Nah, kita sekarang akan Bahas satu produk yang Kita ambil dari rak Di sana Yo, let's go Kita masuk di Oleh-Oleh Kita coba Bahas Apa nih episode kali ini Kayaknya kita Pedus-pedus Kita cari pedus Apa ya Nah Wuh, oleh-oleh Banyak banget Kalau ke Bandung Bawa oleh-oleh Datang ke oleh-oleh Jalan Dago 138 Banyak nih Pedus-pedus banyak sebenarnya disini Apa kita akan cari nih Oh, di Bandung itu ada namanya basreng Basreng itu singkatan baso goreng Katanya Nah, kita gak tahu nih Coba kita cari Ada gak basreng disini Ya, kita cari basreng Ternyata Ada disini Basreng Ini khas banget ini Bandung ini Basreng ya Apalagi namanya basreng ucrit Di bawahnya ada kata-kata nih Bukan sekedar basreng Wah Berarti apa dong Kalau bukan basreng Rasanya Nyeletit Waduh Sunda banget Basreng ini Pemirsa Televisinet.com Terdiri dari baso ikan Dan rempah-rempah juga penyedap rasa Kalau kita lihat Disini ada dua varian Ada yang pedes Ada juga yang original nih Nah Ini yang pedes Ya, kelihatan nih Merah-merahnya nih Ini original Gitu Rasanya Nyeletit Waduh PIRT-nya udah ada Ya, PIRT udah ada Kita bisa cobain Dan disini Kita bisa lihat Harganya Basreng Ucrit Rp 15.000 Ya Basreng Ucrit Rp 15.000 Hanya Rp 15.000 Kita udah bisa nyobain Basreng Tapi gak tau nih Kita cobain nih Rasanya seperti apa Ya Saya mau Dua deh Original sama yang pedes Ya Original sama yang pedes Kita cobain ya Ini Rp 15.000 Bener ya Basreng Ucrit Rp 15.000 Saya beli yang Original sama yang pedes Dua Sip Basreng Ucrit Ini bukan sekedar Basreng Ya Dan satu Plastik begini Ini beratnya Ditulis disini Berat bersih 100 gram 100 gram Ringan Ya Ringan banget Nah Jadi Tapi isinya banyak Kita cobain Yang mana dulu nih Mau yang Original Atau yang pedes Kalau saya Coba yang original dulu ya Nah Kita cobain yang original dulu Kemasannya bagus Kemasannya bagus Pake zipper Ya Jadi Kalau kita makan Terus kemudian gak habis Itu di zipper lagi Supaya dia gak Masuk angin Tuh Seperti begini Tinggal di Tutup Di zipper Udah deh Tutup dia Ya Anti tumpah Hahaha Cobain Wanginya aja Udah Menggoda Ini Wangi Basreng Ini Menggoda Ya Kita cobain Kita ambil satu Terus kemudian Rasa ikannya Terasa banget Ya Ikannya terasa banget Terus rempah-rempah Yang katanya disini ditulis Rempah-rempah Itu terasa Ya Jadi kalau dimakan Dan Dia seperti kerupuk Gak terlalu keras Renyah Renyah Ini Coba ya Buat nemenin Dikari santai Cocok Cocok banget Kita sekarang Cobain yang pedas Ya Kita cobain yang pedas Ups Sekarang Basreng Cutrit Pedas Liat Pemisah Liat Tuh Wuuu Sambelnya Keliatan Banget Cabenya Maksudnya Bukan sambel Cabenya Cabenya Keliatan Merah 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 Begini Liat Pemirsa Cabenya Ini Menghiasi Basreng Hampir Penuh Isinya Cabe Semua Kita cobain Seperti Apa Rasanya Ya Pedas 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 Makan 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 Satu Agak Pedas Makan Dua Tambah Pedas Coba Makan Tiga Makan Tiga Pedas Pedas Ternyata Pemirsa Basreng Kucrit Yang Pedas Emang Pedas Emang Pedas Nih Liat aja Tuh Ya Nempel Semua Cabenya Tambah Dimakan Tambah Pedas Jadi Sepertinya Pedasnya Naik level Saat kita Setiap kali Makan Ya Tapi Memang Enak Pedasnya Nganenin Pedasnya Ini Bikin Nagih Kesimpulannya Adalah Basreng Kucit Ini Bisa Buat Nemenin Kamu Di Lagi Dikala Sedang Santai Dikala Sedang Nonton TV Sedang Berkendara Dan Ya Kalau Saya Lebih Nyaranin Yang Pedas Tapi Kalau Kamu Yang Enggak Kuat Pedas Original Aja Yang Original Kalau Kamu Kuat Pedas Makan Pedas Kalau Saya Suka Pedas Pemir Pemirsa 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 Kalau makan Basreng Ucrit Yang Pedas Harus Siap Minum Bisa Keselek Pedas Aduh Terus 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 Kalau Mau yang Begini Basring Begini Adanya Di Oleh Oleh Bandung Jalan Dago Nomor 138 Beli Oleh Oleh Di Oleh Oleh Kesimpulannya Dua Oleh Oleh Ini Mantap Tidak 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 Tidak